assalamualaikum halo semuanya selamat datang di channel youtube arisyafa kitchen di video kali ini saya membuat olahan dari singkong yang rasanya enak manis dan gurih cara membuatnya sangat mudah ini cocok banget buat jualan cemilan atau isian snack box bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya ayo simak video ini hingga selesai langkah yang pertama siapkan satu kilogram singkong yang sudah diparut dan ini sudah diperas airnya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca 4 sendok makan kelapa yang sudah diparut setengah 5 sendok teh garam 1 sendok makan margarin lanjut ini diaduk sampai tercampur rata setelah tercampur merata seperti ini langsung aja dibulatkan ambil sedikit adonan lalu dibulatkan adonannya untuk bentuknya sesuai selera nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini sudah selesai siap kita goreng langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan ini digoreng sampai matang atau sampai kuning keemasan jangan lupa diaduk-aduk agar tidak mudah gosong kalau sudah matang langsung aja angkat dan saring terlebih dahulu nah ini dia hasilnya sudah selesai digoreng semuanya langkah selanjutnya siapkan panci lalu masukkan 70 ml air putih tambahkan 150 gram gula pasir ini dimasak sampai gulanya larut nah ini gulanya sudah larut dan sudah mendidih seperti ini kemudian masukkan bola-bola singkongnya aduk sampai tercampur rata dan airnya menyusut gunakan api kecil agar tidak mudah gosong setelah airnya menyusut matikan api kompornya aduk terus sampai gulanya keluar untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di bawah judul langsung aja kita angkat ini untuk jualan jadi saya mengemasnya menggunakan Mika untuk ukuran Mika saya pakai ukuran 6c untuk harga jualnya disesuaikan aja nah hasilnya seperti ini jadi kelihatan cantik dan menarik banget ini dia bola-bola singkongnya sudah jadi dan siap disajikan biasanya kue ini dinamakan kue getas karena bentuknya lonjong untuk kali ini saya membuatnya bentuk bulat jadi saya namakan bola-bola singkong jadi kalau untuk ide jualan dan bentuknya disesuaikan aja ya teman-teman untuk hasilnya ini cantik dan menarik banget rasanya enak manis gurih lembut dan legit singkongnya berasa cocok banget buat cemilan ide jualan atau isian snack box nah ini saya mau coba dulu untuk tampilannya seperti ini Masya Allah untuk rasanya ini enak banget lembut gurih bagian dalamnya seperti ini nah kelihatan ya teman-teman lembut banget tidak keras atau tidak alut sama sekali oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share ya bagi yang sudah terima kasih banyak untuk video ide jualan yang lainnya teman-teman boleh cek di video sebelumnya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh